Di pengunjung, memang di beberapa pemerintah kota kabupaten sudah ada surat edaran tentang pembatasan masyarakat di tempat wisata. Oleh karena itu, para Dandim, para Kapolres sudah melakukan pengecekan hari ini biar tidak terjadi, terulang kejadian di Kudungan Pembangunan. Ini hanya yang saya sampaikan. Penyebabnya, kapan yang tidak menyebabkan? Sudah kita lakukan pemeriksaan. Jadi, Direkturat Polair Polda Jawa Tengah sudah backup di sana untuk kita lakukan penyelidikan dan penyidikan terkait lalai yang menyebabkan meninggalnya masyarakat di tempat. Penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya karena kelebihan muatan. Jadi, yang bersangkutan itu 20 orang selfie di sebelah kanan, kapalnya oleh nungflek-blek, batok ditungkapin oleh balik. Penyebabnya masih anak-anak ya, Pak? Yang banyak. 9 orang. Tadi malam ditemukan 6 orang. Kemudian, tadi pagi, ada 1 orang. Jadi, jumlahnya 7 orang, kurang 2 orang lagi yang sampai sekarang belum ditemukan. Di CKP juga ada Basarnas ya. BNB, Basarnas sudah koordinasi dengan BEMOB kita. Kemudian dengan Satpol Air kita. Kemudian dari Pordan juga ada. Sebahkan kita sudah terhormatkan robotis underwater. Jadi, kita punya drone di dalam air untuk mengeteksi masyarakat-masing yang belum ketemu. Saya berharap setelah kita lakukan pengecekan TKP, dengar bahwa di sana masyarakat di tempat wisata itu sangat tidak mematuhi protokol kesehatan. Di samping itu, keselamatan dari masyarakat yang wilayah perairan itu tidak dipenuhi standarnya. Oleh karena itu, saya sudah koordinasi dengan Binas Pariwisata. Untuk wisata-wisata tertentu yang tidak menggunakan protokol kesehatan, kita ambil tindakan tegas untuk tidak tutup. Sehingga tidak timbul klaster maupun keselamatan bagi pemunjung di wilayah itu sendiri. Oleh karena itu, saya Kapolda Jawa Tengah menghimpau kepada pihak-pihak yang terkait kepariwisataan di wilayah kita untuk betul-betul menggunakan protokol kesehatan dan mengeterapkan keselamatan tulaga korban. Sudah kita terahkan. Jadi totalnya ada 7 orang yang sudah kita terahkan. Mohon doanya yang 2 orang nanti segera kita temukan kembali. Nangkodanya anak-anak itu, Pak. Yang banyak anak-anak. Anak-anak umur ada yang 7 tahun, ada yang 13 tahun. Bahkan anak kodanya itu masih umur 13 tahun. Cukup ya? Cukup ya? Ya.